Assalamualaikum. Salam smart penjaskes untuk semua masyarakat Indonesia. Materi kita pada kali ini mengenai penjaga gawang, dalam permainan sepak bola. Menjaga gawang merupakan tugas dari seorang keeper. Keeper inilah yang bertugas menahan bola agar tidak masuk ke gawang. Keeper merupakan pertahanan paling akhir dalam permainan sepak bola. Teknik yang harus dimiliki seorang keeper meliputi menangkap bola, melempar bola, menendang bola. Untuk menangkap bola dapat dibedakan berdasarkan arah datangnya bola. Untuk melempar bola dapat dibedakan berdasarkan jauh dekatnya sasaran. Untuk menendang bola dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tendangan volley dan half volley. Berikut ini adalah gerakan yang dapat dilakukan oleh penjaga gawang dalam menghalau bola. 1. Menepis Menepis dilakukan untuk menghalau bola yang keras dan tidak mampu untuk ditangkap. Cara melakukan gerakan menepis adalah dengan cara telapak tangan membentuk angka 5 rapat jika bola keras, atau terbuka, jika bola cepat dengan jari-jari tangan ditarik ke belakang untuk membelokkan arah bola. 2. Menjatuhkan diri atau dive Sebaiknya keeper meminimalisasi dive atau menjatuhkan badan. Cara melakukan gerakan dive adalah dengan menguatkan ke arah posisi bola. Dive hanya digunakan sebagai jurus terakhir ketika bola sudah ditendang karena jika keeper sudah menjatuhkan diri, ternyata penendang melakukan gerak tipu, fake, maka sulit bagi keeper untuk segera bangkit. 3. Meninju Seperti halnya menepis, meninju juga dilakukan untuk menjaga bola masuk ke gawang. Umumnya, meninju dilakukan untuk menghalau bola-bola atas saat berduel dengan penyerang lawan. Cara melakukan gerakan menepis adalah dengan cara mengepalkan tangan dan melompat ke arah datangnya bola. 4. Dengan kaki Menghalau bola dengan kaki boleh dilakukan keeper, umumnya, gerakan ini dilakukan ketika satu lawan satu dengan penyerang. Ketika bola datar, julurkan kaki ke arah datangnya bola. Gerakan ini akan efektif jika penjaga gawang berada dalam posisi yang tepat pada tembakan. Terima kasih kepada kalian yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Smart Penjaskes